Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selamat sore Gue rencana mau ke Joglo Jadi gue udah terhubung sama Kak Berkian Saat ini gue ada di Nalisa Kartar di Kampung Rambutan Saat ini gue ke Perang Kartar Ini halte Kampung Rambutan Jadi karena hari ini hari Ligur, bapaknya bilang kalau hari Ligur, kita armada Agak dikurangi Biasanya 15 Misalkan dikurangi Jadi 5 Misalkan yang jalan 10 Begitu juga dengan Ceklingko Tadi juga saya dari Pondok Kedeng Menaiki Ceklingko Rambutan Pondok Kedeng 06 Saya sholat di Buku Abus Kemudian saya melanjutkan Jeklingko lagi 19 Rambutan Setu Sekarang saya melanjutkan ke Blok M Menuju ke Joglo Rambutan Blok M7B Kayak gitu gengs Jadi Jadi Enaknya jadi warga RKI Yaitu Melikmati Hasil Misalnya mau berangkat Misalnya sudah mau jalan Kita lihat Selamat tinggal Kampung Rambutan Sampai ketemu lagi Namun Tidak macet Ya gengs Biar tidak terlalu malam Sampai di rambutan Eh di rambutan di Blok M Si bapaknya Si bapaknya mepet naik motor ke jalur busway Untung masih selamat Coba kalau bapak sendirinya sama galak Bisa dimarahi tuh Kenapa asal Terusnya ke arah sana tuh Motor masuk ini semua jalur keluar Nah sebelah kanan sana Kalau hari biasa rame banget Yang disini mungkin masih di terminal agak sepi ya Kalau sudah sampai jalan Ya mudah-mudahan jangan rame Enaknya kayak gini aja udah Jika lalu rame bahaya Nari terkena Virus Juga Aduh pokoknya kalau Bis terlalu Rame tidak enak Tidak suka Ini ada mayasari di depan Jadi gini gengs Aku tuh tadi nanya Ke pak supir Di Kondok gede Ini ke Bekasi Harap pulang guys Bekasi tol timur tadi Aku lagi naik di depan Aku nanya ke bapak supir Aku mau ke Kebon jeruk Naik apa ya Bapak supirnya ngasih tau Ke Pinangranti Terus si bapak pina Di belakang ngasih tau Ibu Ibu mau kemana Tepatnya Katanya kebon jeruknya Joglo mas Oh ke blok M dulu bu Awalnya dia memang awal Udah ngasih tau ke blok M Cuma pas supirnya kayak ngatain Wah ngaco kok Abis emang mau ke apa Mau ke kebon jeruk Dia unjukin naik ke blok M Jadi pas supirnya kayak Padahal memang angkutannya dari situ gengs Aku jaman dulu banget tuh Waktu syuting ke Joglo Itu syuting sama Pak Haji Jerman Jangan minta peraja Paninam Panisa Kalau gak salah Ada set yang di Joglo Bulan Ramadhan Yang menginspirasi aku Disana itu Kita membuat es buah Sampai sekarang aku masih ingat pengalaman kuliner disana Jadi ibu catering yang bikin es buah Tidak dengan asam buatan Kayak misal Sirup atau apa Jadi untuk menambah rasa dalam es buah Diberikanlah kucuran jeruk nipis Itu ilmu banget buat kalian Bisa kan es buah itu kadang rasanya tidak Apa tidak pas ya gitu Rasanya kurang sergeb gitu Tapi kalau menurut saya sih Dengan menambahkan jeruk nipis Otomatis tidak dengan diberi susu ya Karena jeruk dan susu itu menurut saya bertentangan Dalam reaksi kimia nya gitu Jadi Jika kalian harus memilih Kalau kalian hobi susu Jangan menyampurkan es campur Dengan bahan dasar susu dengan jeruk nipis Kalau kalian mau Memilih susu dibandingkan jeruk nipis Jadi kalian jangan tambahkan jeruk nipis Kedalam Campuran susu Ini kita sudah tiba di jalan Merdeka Ini ke Putar balik ke arah Pondo Bte Ini halte Merdeka Kayak gitu geng Itu aku udah mungkin sekitar 15 tahun atau lebih Aku masih ingat pengalaman kuliner aku gitu Jadi aku tuh setiap hari setiap waktu selalu Mengumpulkan data Mengumpulkan ilmu-ilmu Untuk ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari Karena kita seorang ibu ya yang bisa Calon ibu itu Calon ibu yang harus Tahu Apa itu namanya Memasak menyajikan makanan buat keluarga Kayak gitu Jadi setiap hari adalah pengalaman hidup Buat kita Terus diambil Positifnya Diambil Disimpan Kayak gitu geng Itu udah bertahun-tahun loh gengs Hampir lebih dari 15 tahun Tapi ilmu itu masih aku simpan Di lokasi yang ini ya Di joglo ini Ya disitu aku dapat ilmu OI ya Kalau untuk menambah rasa es campur Kenapa kita bingung cari rasa asam yang alami gitu Kenapa Tidak dengan jeruk nipis gitu Nah disitu juga udah telat sebenarnya Di tahun itu kita udah telat menyadari Bahwa jeruk nipis adalah penambah rasa asam yang alami Untuk dicampurkan ke dalam es Campur Bukan cuma dicampurkan ke dalam Saat kita mau masak ikan biar tidak amis Jadi fungsi jeruk nipis itu sangat banyak Geng Kayak gitu Jadi Intinya Gimanapun kita berada setiap hari Dengan menu setiap hari Apa yang kita makan Pengalaman apa yang kita dapat setiap hari Kita simpan ya geng Kita simpan sebagai pengalaman hidup Buat kita terapkan Buat kita Siapkan untuk Ketika berkeluarga Kita sudah tahu Seperti apa Membuat es campur Seperti apa Memasak ikan Seperti apa Memasak Sup Sayuran Rendang Dan lain sebagainya Sini Pasar Rebok Sebentar lagi kita menuju Pasar Rebok Ini tol Yang tembus ke Tangerang Sini kita tembus ke Bintaro Yang bawah Sana ke Uki Lawannya ke Aror Ki Taman Winning Alhamdulillah Tidak banyak Tapi penumpangnya pun tidak terlalu banyak Di hari libur Alhamdulillah Garingan Pasar Rebok Kita tiba di Haltu Pasar Rebok Dan tidak terlalu banyak penumpang Tidak ada Alhamdulillah Tidak ada Alhamdulillah Tidak ada Alhamdulillah Terus Garingan Tambah Mata Tidak lagi mencet belok tangan belok tangan atau lurus belok tangan Puti itu meliru entender ketawa tôi 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 Tell oine tôi tôi Được 我 Tôi Went cins tôi 你 Terima kasih.